Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dian Reyes Gaming Tutman Kali ini kita lagi ada di Jalur pertambangan masian coy Dan kita pakai Si kendaraan ini coy Si ILEV, kenapa kita pakai Bukan ILEV sih, apa ini? Toyota Hi-Ace ILEV lagi, nah kita bakalan coba Nanjak dulu nih, karena ini kita mau Menuju ke pertambangannya, nah ini Gue penasaran sama jalur melingkar Ini loh, katanya di bawah itu kita bisa Masuk ke pertambangannya coy Nah, BTW buat kalian yang Baru mampir, klik tombol subscribe dulu coy Karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali Tembusin 400 ribu subscriber Di tahun ini coy, kalian pokoknya wajib subscribe dulu ya BTW yang mau mod mapnya Langsung cek aja di deskripsi, tapi harus subscribe dulu coy Karena gak subscribe ya, gak asal aja rasanya Nah, kita bakalan lewatin dulu ini BTW yang mau mod grafik yang kita gunain ini Bisa cek juga linknya di deskripsi Mod mapnya beserta mod Toyota Hi-Ace ini bisa cek aja Di deskripsi gitu loh, nah oke Kita langsung jalan dulu aja coy Nah, di depan Coba kita Ops, mana nih Nah, di depan Belok kanan dulu Oke, ini dia Aduh, aduh, awas Ngeri banget coy Widih Nah, kayaknya gue skip aja kan Sampai masuk area-area deket-deket Pertambangannya Supaya kalian gak bosen banget gitu coy Di tikungan yang Sangat ekstrim dan menyusahkan ini Nah, kan Nah, coy Kita udah udah disini nih Kita langsung jalan aja ya kan Ini udah di pintu masuk Pertambangannya banget nih tuh Matnya kayak 3D gitu loh Di mat atas itu loh Yang di bawah Gue tampilin kekain di bawah itu Kayak 3D Kayak buat nyamuk beneran coy Ini bisa ambil jalan pintas kayak Oh, teman-teman Jangan langsung disini juga Kita mau ke jalan Jalan pintasnya Tuh kan Di bawah itu kayak ada Semacam apa gitu ya Betulnya gak Bisa jalan pintas kayaknya ya Karena kalau kita lihat-lihat tuh Dia sampingnya Bener-bener ditutup semua coy Oke lah Kita jangan menyerah Kita lihat dulu coy Karena gue juga penasaran Banget gitu loh Sama jalur tambang Yang katanya ekstrim banget ini coy Apalagi ini baru di update Kan jadi makin menjadi jadi coy Oh, gila putaran mapnya itu loh 3D ya Ini di map yang gue buat di bawah tuh Teren juga nih Alan GMP Wah Gila tuh Kendaraan-kendaraan semua coy Udah kelihatan ya Tadi gak ada kelihatan kendaraan Sekarang Kendaraan-kendaraannya semuanya Udah kelihatan tuh Jadi kayak Apa gitu loh Muter-muter semua coy Asli unik banget nih map ya Kita coba masuk area pertambangannya dulu Gue penasaran sama area pertambangannya tuh Ada nambang apa aja gitu loh Coba-coba kita cek dulu ya BTW buat kalian yang mau nanti Langsung cek aja di deskripsi ya coy Kita harus cobain lah Map yang satu ini Ini tuh salah satu map yang keren banget Kita harus support nih Modern-moder map kayak gini Ini harus support coy Karena sekarang map-map itu udah mulai sepi Jadi kalo Gak ada mereka Apalah daya Artinya busit gitu loh Kalo gak ada Modern map kayak gini coy Uh, BTW kita udah mulai di bawah aja ya Gak kerasa coy Kayak datar loh Bahkan kayak nanjak Padahal kita nurun tuh Eh iya nanjak loh Kok bisa ya Ini Ini tuh nanjak coy Tapi kita makin di bawah Aneh gitu Kapan gua turunnya Tuh Ini nanjak loh sebenernya nih Tuh kalo diliatkan itu Kalian bisa liat nih Nanjak Nah ini bahkan tanjakannya keliatan nih Tiba-tiba kita udah di bawah Astaga gila ya Memang kalo jalannya muter-muter gini Gak kerasa coy Tiba-tiba udah di bawah Wah Tuh Itu udah jauh di bawah coy tuh Tuh di atas traffic yang macet Karena kita tabrak tadi ya Panjang banget macet nih coy Gila Tuh Hampir muter tuh macetnya Coba kita zoom out Tuh Uh, sampe sini ya macetnya Gila coy Nah ini dia pertambangannya makin keliatan Tunggu-tung Gua mau liat Oh udah sebelah sana aja Semoga beneran bisa masuk ya Gua pengen masuk gitu loh Kedalamnya ini Karena kepo banget Ada apa aja di dalemnya gitu coy Oke Wow Tuh Ada pintu masuknya Gerbang rahasia coy Gua harus masuk sini Kita mau liat soalnya Apa aja sih yang ditambang Orang-orang di dalem sini nih Apa kalian diumpeng Ngebuatnya sampe si detail itu Ada pertambangannya Tapi kita jangan kena orang-orang itu coy Karena kalo kena udah Abis lah Riwayatnya gitu loh Oke Ini dia Keren banget coy tuh Mesin-mesin tambangnya keliatan Alat-alat pertambangannya Semua gila Keren-keren Detailnya Gak main-main coy Parah Oke kita coba Gila Pertambangannya bagus banget loh Ada tukang nasi Kita mau explore gitu loh Pertambangan ini ada apa aja gitu loh Gila ada kendaraan yang besar banget Itu kendaraan apa lah gitu Kendaraan tambang yang Sangat-sangat besar Gila Besar Gede banget gitu LS kita gak ada apa-apanya Cuy Kalo masuk sini nih Udah Berasa mobil paling kecil nih Kita kan nih Ya udah gak apa aja Jangan insecure Karena memang Dilihat dari fungsinya aja gitu loh kita Oke tunggu nih Sebelum kita explore tuh Gua mau liat nih Mobil-mobil apa sih nih Gila ini mobil apa coy Gua baru liat loh Mobil tambang kayak gini modelannya Ini drivernya di bagian mana nih Wah Oke kita mundur dulu coy Nah kita coba keluar Oke masuk Kita langsung aja Tapi kok terang ya Gila ini Pertambangan apa nih coy Wuh gila Ada terowongan bawah tanah Rasia nih ternyata nih Gua baru tau coy Ini Kita liat dulu ini Mengarah kemana ya Karena di mapnya gak ada Oh dia kayak Nembus lewat bawah gitu ya Oh apakah ini Jalan menuju surga gitu Di map gak keliatan coy Jadi traffic Kenapa gak dibuat lewat sini ya Ini mentok kah Oh enggak Tikungan gua kira kok Kayak tiba-tiba Mentok Apa tujuannya Dan Bener dong Mentok Bener apa tujuannya Dibuatin begini Sama bungalian JMP Kalau Tiba-tiba kita dibuatin Mentok tanpa tujuan Dan arah begini Ini rasanya Nyesek banget coy Tuh kita kayak dikasih harapan Bisa masuk Eh taunya tiba-tiba Mentok Ya Ya sudah lah Gak apa-apa coy Nah jadi kira-kira Beginilah untuk tampilan Netnya Kita mundur dulu dikit Oke 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 bisa ya Nah belok Masuk pak Nah jadi kira-kira beginilah Untuk pertambangan Yang ada di map ini coy Jadi kalian next video Komen aja Kita mau review map Yang mana lagi Apakah ada pertambangan Yang bisa masuk Lebih ekstrim Daripada ini Kalian komen Tapi yang free ya Kalau yang sell Gua liat ada sih Coba kita jalan Di pinggir ya Bisa gak ya Eps Jangan guling Jangan Uh gila Stabil banget si IS ini tuh Anti guling coy Tadi itu dia Udah miring banget Tapi gak guling ya Ada stabilizernya gitu Mantap Nah Inilah dia untuk Review kita kali ini coy Nanti kalian komen aja Di bawah next video Kita pakai Apalagi Thank you semua Sampai jumpa di video-video berikutnya